Jajaran personil Polresi Drop gelar operasi gabungan satuan fungsi rahasia dan penertiban kendaraan bermotor dalam operasi rahasia ini petugas memfokuskan aksi balapan liar sepeda motor Jajaran personil Polresi Drop gelar operasi gabungan satuan fungsi atau satfung rahasia dan penertiban kendaraan bermotor yang tidak lengkap dan berkenal pot racing Dalam operasi rahasia ini petugas memfokuskan aksi balapan liar sepeda motor yang kerap beraksi di kota Pangkajene Sidrap pada Rabu malam 14 April 2021 Hal tersebut dilakukan sebagai langkah tegas bentuk penindakan yang menimbulkan keresahan oleh masyarakat sekitar lantaran mengganggu kenyamanan sholat tarawi Menanggapi keluhan masyarakat, Kepul Residrap AKBP Leonardo Panji Wahyu DSIKA memerintahkan jajaran semua satuan fungsi di antaranya Sat Lantas, Sabara, Reskrim, Sat Narkoba di backup Mapolsek Maritengai untuk melakukan penertiban balap liar yang berada di wilayah hukumnya Di bawah pimpinan KASAT Lantas AKP Suprianto bersama seluruh pimpinan satuan dan anggotanya masing-masing langsung turun melakukan penertiban balap liar Dengan sasaran di jalur 2 Jalan Lanto Daim Pasewang, Kelurahan Pangkajene Karena jalur tersebut kerap dijadikan lokasi balapan liar KASAT Lantas Polresidrap AKP Suprianto mengatakan Kami lakukan tindakan tegas dengan mengamankan sejumlah sepeda motor Dalam operasi tersebut berhasil diamankan 14 sepeda motor Hal tersebut merupakan salah satu bentuk jawaban keresahan masyarakat terutama jamaah yang beribadah sholat terawi Ia juga menyampaikan penertiban yang dilakukan karena sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan kegiatan balap-balap liar tersebut Saat penertiban masih ditemukannya masyarakat yang tidak menggunakan helm dan menyayangkan adanya remaja yang diduga akan ikut balap liar Kami KASALantas Sidrap malam ini atas perintah Bapak Kapus Sidrap bersama satu fungsi terkait yaitu Law Lintas, Sabara, Jajaran Reskin dan dibantu dari Jajaran Kodim Kapus Sidrap melaksan kegiatan pengamanan kegiatan yang diindikasikan anak-anak kendaraan yang naik motor Jadi malam ini mulai jam 9 sampai saat ini masih berlangsung Kami berhasil mengamankan kendaraan sepanjang 14 unit yaitu rata-rata mereka melanggar aturan-aturan melintas antara lain kenal pot racing tidak melengkapi kelengkapan kondak-kondak-kondak sehingga pada saat mereka melintas itu sangat mengganggu daripada ketepuan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah surat tarwih di Taman Dini Sidrap Terus dengan kendaraan mereka diapakannya? Jadi kendaraan kami cerita, kami memberikan tindakan tilang dan ini kami lakukan supaya ada efek cerah karena setiap malam pertama banyak informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kota pengadil di Sidrap banyak anak-anak muda yang naik kendaraan melalui yang muka-muka tidak pakai helm, kena pot besar sehingga kami dari jajaran polisi Sidrap dibantu dari para kodim untuk mengantivasi kegiatan ibadah sehingga kita memberikan rasa aman kepada warga masyarakat Sidrap yang melaksanakan ibadah surat tarwih khususnya Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai menggabarkan